Baik, saya dulunya peneliti di Badan Litbang. Kemudian saya mengikuti perkembangan jagung sudah lama. Tahun 1985 pun saya sudah menulis chapter dalam buku mengenai jagung, terutama makanan ternak. Kita juga mengadakan studi analisis kebutuhan jagung tahun 2003-an. Saya juga mengunjungi berbagai negara bagaimana kondisi jagung misalnya di Pakistan, di Bangladesh, di Thailand, di Vietnam. Nah, malah saya ikut panen beberapa kali, panen jagung bagaimana sih jagung di Amerika Serikat, kayak gitu. Saya berbicara dengan pentolan petanik jagung yang sekalau usahanya itu sampai 2000 hektare, beberapa orang. Bagaimana mereka mengerjakan dan kita bisa belajar banyak sebenarnya dari mereka. Saya juga mengikuti di industri pakan, rekan-rekan saya, teman saya di GPMT dan juga berbagai industri pakan termasuk peternak, peternak baik layer sama broiler. Minggu lalu saya berbicara di peternak ayam petelur di Padang. Dua hari kemudian saya berbicara di peternak di Belidar. Dan memang terjadi peningkatan harga ketika saya mau mendemonstrasikan bagaimana mengatur formula untuk makanan ayam petelur. Dia bilangkan, Pak, harga jagungnya sudah berubah, yang tadinya 48, kemudian saya masukin 53, berikutnya, oh nggak bisa, malah di lapangan sudah ada yang 58. Dua minggu lalu juga saya berbicara dengan pabrik pakan di dekat Jakarta. Memang harganya sudah mendekati Rp6.000 kalau dihitung dengan hokos transport. Jadi memang ada berbagai anomali yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan harga jagung. Nah ini juga yang dimintakan oleh Pani Itia supaya saya berbicara mengenai anomali panen jagung di Indonesia. Nah berdasarkan pengalaman saya yang 30 tahun dengan menekunin makanan ternak, saya akan berbicara, akan saya tunjukkan bagaimana kebutuhan jagung di Indonesia dengan pendekatan lain. Saya mempunyai suatu kalkulator yang akan ditunjukkan, tapi juga saya akan berbicara anomali. Anomalinya tidak hanya di data, tidak hanya harga, tapi juga data. Nanti bagaimana kita-kita lihat secara menyeluruh gitu. Saya akan menyinggung anomali cuaca yang akhir-akhir ini terjadi, yang ini juga berimplikasi yang saya amatin di lapangan. Saya akan menyinggung anomali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin memberikan rekomendasi kira-kira sebaiknya kemana. Baik, ini saya akan menghitung kebutuhan jagung yang dipakai oleh Feedmill. Ini data dari Feedmill, dari GPMT. Total kapasitas pabrik itu sampai 28 juta ton, tapi produksi tahun 2019 itu 21. Dan tahun 2020 dilaporkan sekitar 8,5 juta ton. Gara-gara pandemi COVID dan di ekspektasi tahun 2021 akan naik kira-kira 5 persen. Itu prediksi dari GPMT pelaku usaha pabrik makanan ternak. Nah ini dilaporkan datanya, yang sebelah kiri itu dari 20,5 menjadi 18,6. Dipakai untuk kepentingan broiler, layer, juga bikin makanan konsentrat dan breeder. Itu dominan pemakaian jagung di kita. Nah kalau di bawahnya ini data-data yang dilaporkan GPMT, berapa yang dibeli jagung dari lapangan. Tahun 2017 ini hanya kurang dari 5 juta ton. Tahun 2019 yang puncaknya produksi pakan sampai di atas 20 juta ton, itu pembeliannya adalah sekitar 6,6 juta ton saja. Tahun 2020 dilaporkan hanya 6,5 juta ton. Ini yang dibeli oleh pabrik-pabrik makanan ternak, itu dilaporkan karena datanya ada. Nah pakan yang diproduksi sudah barang tentu adalah pakan jadi, tetapi juga konsentrat. Nah kita harus menghitung ada jagung-jagung yang dipakai oleh peternakan ayam petelur. Karena beberapa peternakan ayam petelur adalah menggunakan konsentrat dari pabrik, dan dicampur dengan jagung dan dedek padi di lapangan. Nah ini kita harus hitung berapa jumlahnya. Nah saya akan menghitung, sebenarnya kalau kita hitung, saya bisa hitung dari produksi layer konsentrat yang dipakai kira-kira 35%, saya akan memprediksi berapa kebutuhan jagung. Nah itu ada kira-kira total jadinya kebutuhan jagung untuk peternakan. Dari feed meal ditambahkan peternakan ayam petelur yang pakai jagung sendiri, dengan konsentrat sekitar 8,5. Jadi ada 2 juta ton mungkin dipakai oleh peternakan ayam petelur independen. Nah saya mencoba mengkrossek dengan perhitungan menggunakan balance sheet, adalah PSD, production supply demand, yang biasanya banyak diterapkan juga di negara lain. Jadi perhitungannya bagaimana? Ada stok awal, stok awalnya itu berapa, kemudian pemakaian, kalau kita lihat usage atau pemakaian, pemakaian saya klasifikasi untuk pakan yang kuning ini, untuk pangan, pangan ini saya bagi-bagi untuk pangan langsung, untuk penggilingan secara kering dan penggilingan basah. Datanya kita kumpulkan, termasuk malah untuk kopi, karena banyak kopi menggunakan jagung sebagai substitute, termasuk untuk bibit. Nah kalau saya perhitungkan dengan production streamlined, kalau kita bisa lihat berapa banyak yang diimpor, berapa banyak stok akhir, dan berapa banyak ekspor yang di Indonesia, maka kita bisa mengestimasi, sebenarnya berapa sih yang jagung-jagung yang tersedia di dalam negeri. Terlepas daripada itu, dari pakan sendiri, saya menghitung, didasarkan dari populasi, dari populasi ayam yang diproduksi setiap tahun, populasi standing dari ayam petelur, juga breeder dan semuanya, saya formulasikan dengan berbagai jenis pakan yang dipakai, karena tiap production stage itu berbeda-beda pakannya, dan konsumsinya berapa, maka saya bisa memprediksi dengan kalkulator yang saya buatkan, dan ini juga yang sudah saya sampaikan ke FAO, kira-kira 4-5 tahun lalu, maka kebutuhan jagung untuk pakan, itu sekitar 8 juta ton saja, 8 juta koma 3 giga. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, mengenai kebutuhan jagung untuk pakan, secara real, berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan perhitungan yang ada. Nah anomali data produksi jagung terjadi, tadi sudah disinggung, ini adalah prognosa yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, dari Badan Ketahanan Pangan, dulunya sampai 2018 itu 33 juta ton, kemudian prognosa yang belum resmi sebenarnya dikemukan, itu adalah 29 juta ton, kemudian tahun 2020 memang sekitar 24 juta ton, dan prognosa 2021 yang saya dapat datanya sekitar 18,5 juta ton. Nah inilah yang disediakan oleh pemerintah, padahal kebutuhannya juga disampaikan, kalau berdasarkan data sini, maka ada terjadi neraca domestik disebutnya oleh BKP, ada surplus, yang sebenarnya kalau saya amatin di pabrik pakan, tidak ada surplus, karena apa? Pabrik pakan itu menyediakan jagung paling banyak 2 bulan produksi, dan itu stok awalnya, kalau saya tadi dihitungan saya dianggapnya 0, stok akhirnya juga 0, karena dalam keadaan steady state, maka tidak ada penumpukan jagung di pabrik pakan, dan tidak ada penumpukan jagung di lapangan. Nah saya masukkan data prognosa yang disampaikan oleh USDA, USDA punya perwakilan di Indonesia, dan memberikan data, inilah data yang disampaikan, jadi ini ada anomali yang terjadi antara kesenjangan data, antara USDA dan dari BKP. Nah saya juga kaget kok produksinya, prognosanya kok menurun luar biasa dalam 3 tahun, 4 tahun terakhir. Baiklah, inilah data-data yang perlu kita perbaiki menurut saya sih pada positifnya, bagaimana kita memprediksi mengenai kebutuhan jagung untuk pakan, terus terang saja kalau saya hitung, dominan 90% produksi jagung yang ada di Indonesia itu dipakai untuk pakan. Jadi kebutuhan untuk manusia, ini kalau saya kembalikan produksi manusia, saya hitung dari konsumsi per kapita yang sebesar 4 gram jagung per hari, tahun 2017 ini data BPS, maka kebutuhan untuk makanan langsung saja adalah sekitar 390 ribu ton. Nah ini data-data dry meal yang digiling dan sebagainya, itu juga saya ambil dari industri, saya berhubungan dengan industri, saya tanyakan berapa kebutuhan jagungnya. Baiklah, inilah data-data yang kita, yang menurut saya pada prinsipnya ada anomali yang harus kita rekonsiliasi, yang harus diperbaiki sehingga menjadi sinkron, dan dipakai untuk perencanaan. Sarapan jagung ini juga saya buktikan, nah ini data dari Direkturat Jenderal PKH, Pertanakan dan Kesehatan Iwan, ini dilaporkan ini setiap bulan berapa pembelian jagung, maka tahun 2019 itu hanya 6,6 juta ton. Jadi 2020 turun, eh hampir sama, sekitar 6,7 juta ton. Nah inilah data-data yang real yang mereka dilaporkan oleh pabrik pakan, padahal pabrik pakan menggunakan 90% jagung yang diproduksi di Indonesia. Menurut saya, sebenarnya kesenjangan suplai diman ini, dibuktikan sebenarnya prediksinya paling gampang itu dengan data. Saya setuju pendekatan Pak Bayu Krisnamurti dulu, waktu jadi makil menteri, harga itu sebagai indikator kesediaan sesuatu barang. Jadi ketika harga ayam menaik, misalnya mungkin ketersidianya kurang gitu, kayak DOC harganya mahal, memang produksinya lagi kurang gitu. Nah demikian pula jagung, sebenarnya harga menjadi indikator. Jadi kalau harga mendadak-dadak naik dalam 3 minggu terakhir, mungkin memang suplanya yang berubah di pasaran. Ini data harga yang saya kumpulkan dari 3 tahun terakhir, memang terjadi perubahan. Ini yang biru, itu yang terakhir, dari 4.600 sudah naik sampai 5.300. Bahkan tadi saya katakan, di lapangan sekarang ini, ketika saya bicara di Blitar sama di Padang juga, termasuk Feedmill, itu sudah 5.800an, malah Feedmill harus membayar 6.000 sekarang ini, dan barangnya pun susah katanya. Itu laporan daripada Feedmill. Baik, padahal kembali harga di luar, itu berbeda. Jadi kita mempunyai harga yang supply demandnya berbeda dengan harga dunia, karena kita memprotek dengan tidak boleh mengimpor jagung. Jadi kalau harga di dunia, ini yang saya ambil berapa hari, 3 hari yang lalu, akan kita lihat bahwa harga jagung di dunia ini berdasarkan FOB, ditambahkan dengan transport, misalnya kira-kira sampai di Jakarta, itu sekitar 300 dolaran, kurang lebih, 300-315 dolar, termasuk daripada transport, itu sebagai pembanding. Nah, terlepas daripada harga, saya memprediksi yang saya takutkan itu masa depan. Saya mencoba menganalisis dari produksi pakan yang dilaporkan oleh BGPMT, ini dari 2011 sampai 2020, kemudian saya membuatkan analisis regresi, dilihat trennya, yang sangat-sangat linear dalam hal ini, maka saya bisa memprediksi bagaimana ke depannya. Kalau kondisi jagung saja pada hari ini, misalnya kesulitan, terus bagaimana 20 tahun mendatang. Nah, saya menganalisis permintaan jagung 20 tahun ke depan. Berdasarkan tren itu, pakan tahun 2040, itu mencapai 44 juta ton. Jadi, akan butuh tambahan jagung untuk bikin makanan, dihitung dari formula, tambahan sekitar ke 12 juta ton. Jika produktivitas per hektare jagung saat ini, 6 ton yang terbaik, itu yang rata-rata terbaik dengan kadar air 15, maka dibutuhkan tambahan lahan, itu 2 juta hektare. Tetapi, kalau kita hitung dari produktivitas yang hanya 3,2 rata-rata, seperti yang dilaporkan USDA, maka kita butuh lahan sampai 3,8 juta hektare di masa mendatang 20 tahun ke depan, untuk memproduksi jagung, kalau kita mengandalkan jagung di dalam negeri. Itu, itu prediksa. Nah, kita harus berbicara nanti, berkiranya bukan pemikiran saat sekarang ini, tetapi bagaimana 20 tahun ke depan. Apakah sisi produksi yang ada saat ini, apakah bisa sustainable, gitu? Atau bisa berkelanjutan? Itu pertanyaan saya. Yang berikutnya, saya akan bicara anomali cuaca. Ini saya ambil data dari BMKG berkaitan dengan curah hujan antara bulan Mei ini untuk bulan Mei di Indonesia tahun 2020 dan juga mungkin 2021 dibandingkan tahun 2016. Memang terjadi curah hujan yang di atas rata-rata pada bulan-bulan ini dari mulai tahun lalu sampai tahun 2021. Saya di Bogor masih merasakan bagaimana hujan yang terus-menerus. Nah, ini akan menjadikan kendala, anomali cuaca ini akan berkendala terhadap ada dua hal. Yang satu adalah mengenai supply yang bisa terganggu. Yang kedua adalah kualitas. Saya tidak akan menyinggung, inilah pattern yang tadi disebutkan oleh Direkturat Jenderal bahwa panennya itu Februari-Maret, tetapi kenyataannya sekarang masih hujan sehingga pada waktu panen, masalah ngejagung ini dalam keadaan hujan. Sehingga kadar airnya sangat tinggi dan memberikan kesempatan kepada jamur untuk tumbuh. Tidak hanya jamurnya itu tumbuh pada waktu jagung disimpan, tetapi pada waktu penanaman jagung pun jamur bisa tumbuh. Mycotoxin bisa terjadi di sana. Ini yang saya katakan. Nah, kadar air jagung di Indonesia sudah barang tentu kalau panen kan 35-40-an gitu kan. Kemudian dibuka kolobotnya, dibuka, dibiarkan supaya agak kering, supaya bisa dipipil. Kemudian dijemur sebagian sampai bisa dipipil, kira-kira 22% kandungan air di dalam pipilan. Kemudian dipipil, pipilnya macam-macam, itu dengan mekanical sama manual. Jagung yang dijual itu adalah 16, kadang-kadang 17% kadar airnya. Karena dijemur, nah persoalannya bagaimana menurunkan kadar air yang tadinya pipil 22 secepatnya untuk mempertahankan supaya jangan jamuran, turunnya sampai kira-kira 14, 15, 14,5. Nah, ini membutuhkan waktu, apalagi dalam situasi hujan. Jadi, masalah daripada kualitas jagung di Indonesia ini adalah kualitas yang terjadi pada musim penghujan. Sehingga ditemukan kadar air yang tinggi, jamur yang tinggi, dan akibatnya adalah mycotoxin yang akan berpengaruh terhadap ternak. Ini menjadikan kendala di Indonesia. Karena anomalik cuaca. Nah, saya pernah penelitian tahun 2006, misalnya, bagaimana membandingkan aflatoxin yang ada di Indonesia, jagung-jagung, ada ratusan sampel yang saya kumpulkan, termasuk daripada jagung yang diimpor dari luar negeri. Kalau kita lihat, kandungan aflatoxinnya rata-rata di Indonesia, jagung ini sampai 59, 60 ppb. Jadi, inilah yang terjadi. Padahal di Amerika itu di bawah 10, demikian pula Argentina di bawah 10. Karena mereka mempunyai sisim pertanian yang berbeda. Nah, apakah kita Indonesia rata-rata ya? Tapi, ada juga jagung-jagung di Indonesia yang mempunyai kandungan aflatoxin di bawah 20 ppb. Kira-kira ada 20% yang diproduksi di Indonesia. Inilah menjadikan kesulitan bagi industri yang pengen kadar aflatoxinnya rendah. Nah, dia harus mencari jagung yang baik tersebut dengan aflatoxin di bawah 20 ppb. Ada 20% ada di Indonesia. Jadi, ini yang terjadi. Nah, saya membandingkan bagaimana penanganannya. Jagung ini kalau mengendalikan kualitas, saya bilangkan harus ditangani secara holistik. Mulai dari bibit, sama agriculture praktis, sampai panen, sampai penyimpanan. Jadi, bukan hanya, oh, disimpannya saja. Misalnya, ada proyek bikin silo dan sebagainya. Saya melihatnya adalah secara keseluruhan. Misalnya, bibit yang ditanam, jagung-jagung di Amerika, Argentina, dan Brazil, itu jagung GMO. Jagung GMO, genetically modified organism, yang tahan terhadap serangga. Jadi, ketika jagung itu tidak dimakan serangga, apa yang terjadi? Jagungnya masih utuh. Karena serangga itu akan melubangin jagung dan memberi kesempatan untuk jamur untuk tumbuh. Dengan jagungnya adalah masih utuh, maka menjadi protektif, jamur pun akan berkurang. Dilaporkan bahwa jagung GMO mempunyai aflatoxin yang lebih rendah daripada jagung biasa. Kemudian, jadi tidak hanya ini, tetapi agriculture praktis yang saya kira-kira, bagaimana penggunaan pupuk sama air, precision farming itu dikerjakan tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Brazil dan Argentina. Malah Pakistan sendiri sudah mekanisasi ketika saya kunjungkan 15 tahun yang lalu. Nah, pola tanam. Ada rotasi bagaimana supaya jagung dirotasi dengan leguminosa untuk mempertahankan kesuburan tanah. Nah, teknologi paisa panen. Ini saya gambarkan bagaimana panen jagung di Amerika yang menggunakan mesin. Kalau saya tidak menunjukkan traktornya, tapi yang ingin saya tunjukkan itu jagung ketika dipanen, apa yang terjadi itu jagungnya sudah mati, sudah kering. Nah, saya ikut panen jagung dengan traktor di Amerika. Adar air rata-rata jagung Amerika ketika dipanen itu 15,6-15,7 persen saja. Sehingga ketika musim dingin dan dimasukkan ke dalam silo, akan dengan mudah menjadi 14,5 persen kadar airnya, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan jamuran. Nah, Indonesia saya kira harus mencoba merubah pola tanaman jagungnya termasuk bibitnya bagaimana supaya pada waktu panen itu jagung sudah tua dan kering sehingga kita tidak merusak daripada tanaman jagung. Jangan kadar airnya sampai 30, di atas 32 persen. Nah, sudah barang tentu penyimpanan di beberapa negara itu menggunakan silo. Nah, kita mungkin belum tahap silo, tapi kita bisa mengajarin ke petani bagaimana caranya menimpatkan jagung sebaik mungkin, mempertahankan pasapannya. Jadi, saran saya tolong gunakan intensifikasi dan eksensifikasi untuk mengembangkan jagung memenuhi kebutuhan yang akan datang. Nah, anomali yang ketiga yang sebelum terakhir ini saya kebijakan impor. Nah, ada kebijakan impor bahwa jagung di-stop di-impor dalam rangka mencapai swa sembada. Katanya juga melindungi petani jagung. Saya setuju harus dilindungi petani jagung. Tapi, berdasarkan data kementerian pertanian, datanya ini bahwa ini nggak ada jagung, ada masih banyak jagung, sehingga... Nah, saya lebih pengen membawakan pemikiran kita jangan pendekatan kebijakan stop impor jagung. Tetapi, bagaimana karena jagung itu dipakai untuk produksi unggas, paling dominan, bagaimana supaya produksi unggas di Indonesia itu mempunyai daya saing. Bagaimana kita supaya serendah makin menghasilkan satu kilo ayam, supaya kita kalau perlu tidak bisa menolak impor ayam yang mau masuk dari Brazil atau dari negara lain, malah kalau perlu kita mengekspor. Itu yang terdekat. Jadi, kemampuan ekspor ini unggas dan jagungnya kalau perlu di ekspor, itu menunjukkan kita bisa berdaya saing atau tidak. Jadi, saya pengen membawa pemikiran kebijakannya secara holistik, secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa kebijakan juga jangan hanya melindungi petani saja. Saya pengen bahwa kebijakan melindungi konsumen. Ada 220 juta orang manusia di Indonesia yang makan ayam dan telur. Nah, ini juga harus mendapatkan perhatian gitu. Karena apa? Kalau harganya mahal, terus terang saja permintaannya akan turun. Kalau permintaannya turun, maka kita konsumsi gizi akan makin menurun. Jadi, mendengar data dari saya berdasarkan data, terus terang saja lebih baik coba bekerjasama dengan industri pakan karena paling dominan juga pemasok jagung. Kalau kita datanya, kita akan mendengar dengan jelas bahwa oh ini tidak ada jagung, ini akan kesulitan. Itu banyak yang disuarakan dari industri yang saya kelilingin. Nah, Vietnam sebagai contoh bisa mengimpor jagung sampai 10 juta ton saat ini. Tetapi, tahun ini Vietnam bisa mengekspor ayam karena pendekatannya adalah efisiensi dan nilai tambah untuk bisa berdaya saing di dunia. Oke, jadi saya pengen membawa kebijakan itu tolong bisa belajar dari negara-negara lain yang mampu mengekspor ayam dan jagung sehingga kita bisa meneliti di mana kita harus perbaiki tujuannya adalah perunggasan kita yang harus berdaya saing. Jadi, saran saya sebelum saya akhirin tolong perbaiki data yang penting benar akurat dan in time kalau perlu data misalnya satu minggu yang lalu sudah bisa diperoleh kayak gitu. Itu bisa dikerjakan kita bisa belajar misalnya dari USDA. Kemudian, buatkan roadmap pengembangan jagung untuk 20 tahun ke depan. Karena Indonesia masih punya potensi untuk jagung kalau saya bandingkan dibandingkan kedele misalnya. Intensifikasi tolong diikatkan intensifikasi dengan teknologi baju precision farming. Jadi, mulai dari bibit sampai kepada agriculture practice. Eksensifikasi harus dikerjakan juga. Kalau tidak ada lahan baru kita akan tetap bermasalah di dalam jagung. Malah saya ngajarkan misalnya menggunakan sistem broiler komplek. Saya tidak akan bicarakan ada suatu komplek yang diberikan tertinggasi dengan jagung misalnya untuk ke depannya. Jadi, kebijakan yang harus dikerjakan secara holistik yang paling menguntungkan bagi seluruh Indonesia ditinjau dari petani, peternak, industri, dan konsumen. Jadi, kata kuncinya kembali efisiensi dan sustainability bisa berkelanjutan. Mari kita buksikan sama-sama. Saya kira saya akan akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.